Seorang ibu muda di kota Padang, Sumatera Barat mengancam kedua anaknya menggunakan senjata tajam. Motifnya, pelaku marah terhadap mantan suaminya yang sudah tak memberikan nafkah. Aparat setreskrim Polresta Padang mengamankan seorang ibu muda di daerah air tawar kecamatan Padang Utara, Kota Padang saat berusaha melarikan diri. Penangkapan pelaku, berdasarkan penyelidikan polisi, terkait beredar luasnya video pengancaman terhadap dua anak balitanya dengan senjata tajam di kawasan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang. Jadi setelah kita amankan, tadi bertempatan di dekat stasiun Basku, kita bawa yang terbesangkutan dan kedua orang anaknya ke Polresta Padang dan kita serangkan ke BPA. Dari pemeriksaan, pelaku sengaja merekam video pengancaman terhadap kedua anaknya untuk dikirim ke mantan suaminya yang sudah tidak memberikan nafkah. Hingga gini, pelaku masih diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Padang, sementara kedua anak balitanya diserahkan ke pihak keluarga. Seriburnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.